Saudara, dua hari jelang lebaran kondisi arus lalu lintas di Simpang Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat terpantau masih padat. Pemudik yang menggunakan sepeda motor masih mendominasi. Kepadatan arus lalu lintas di Simpang, Stadion Pemuda masih terjadi. Antrean kendaraan dari arah Ibu Kota Jakarta menuju Jawa Tengah lebih panjang dibanding empat arah di persimpangan ini. Antrean di titik ini didominasi kendaraan roda dua yang berplat luar daerah. Sebagian besar mereka pulang kampung bersama keluarga, bahkan tak sedikit pemudik yang membawa anak-anak dan balita. Pemudik juga memenuhi bagian belakang motor dengan barang-barang bawaan. Dari data Dinas Perhubungan Kota Cirebon, puncak arus mudik tahun 2024 di jalur Pantura sudah terjadi pada hari Minggu yang mencapai 125 ribu kendaraan. Hal yang sama juga terlihat di ruas jalur Pantura Subang pada Senin pagi. Ribuan kendaraan yang didominasi pemotor ini melintas di patok besi Subang, Jawa Barat. Terpantau di pos pengamanan Gamon, pemudik motor terlihat dengan plat dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jabone Tabek, serta Jawa Barat. Pemudik motor diimbau berhati-hati dan tidak mengantuk meski sepanjang jalur Pantura Subang memiliki trek jalan yang lurus dan lebar. Ada jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon yang memantau arus mudik pemotor di jalur Pantura. Kang Arai, kondisi paling baru dari jalur Pantura untuk memudik motor saat ini seperti apa? Ya, memang kondisinya tidak terlalu berbeda dengan pagi tadi, di studio dan juga saudara. Karena pada siang ini sekitar pukul 14.30 sampai 15.00 tadi, panjang waktu itu sekitar 60 menit kepadatan di Simpang Pemuda. Kota Cerbon ini masih cukup padat, utamanya kendaraan dari arah ibu kota Jakarta menuju Jawa Tengah yang berada di jalur mudik. Artinya di titik ini masih terdapat kepadatan yang didominasi oleh kendaraan Luda 2. Hal ini juga menjadi perhatian karena masih dilakukan perhitungan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Cerbon yang mendata dari pukul 00.00 Senin dini hari tadi sampai sekitar 14.00 siang ini atau Senin siang ini ada sekitar 40.000 sampai 45.000 kendaraan dengan estimasi sekitar 3.000 kendaraan per jamnya. Dan berdasarkan data tersebut, Dinas Perhubungan menyampaikan kepada kami bahwa puncak arus mudik di jalur Utang Pantura itu terjadi sepanjang minggu kemarin tanggal 7 April 2024. Ini terbukti dari data kendaraan yang melintas Jawa Utang Pantura sangat mendominasi dan trafiknya yang sangat tinggi mencapai 125.000 kendaraan sepanjang 24 jam tersebut. Dan ini meningkat sekitar 5 atau 10 persen dibanding hari Sabtu kemarin di tanggal 6 April yang mencapai 110 sampai 112 kendaraan. Ke atas dasar itu sejumlah pihak terkait baik dari pihak kepolisian utamanya pos pengamanan ke Sambi tempat saya melaporkan kepada Anda masih siaga di lokasi dan melakukan beberapa rekayasa-rekayasa asalintas yang sempat terjadi dan dilakukan pada saat puncak arus mudik kemarin. Ada satu rekayasa asalintas yang selalu digunakan di titik ini yakni 2 banding 1 dan bahkan bisa meningkat menjadi 3 banding 1 artinya apabila kendaraan yang melaju dari arah ibu kota Jakarta sangat tinggi sekali maka diberlakukan 2 banding 1 yakni lampu hijaunya sepanjang 2 kali dan lampu merahnya sepanjang 1 kali. Ini dilakukan untuk memprioritaskan para pemudik agar tidak mengalami banyak hambatan di jalanan atau pada saat mereka melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing. Hal yang kedua yang ingin disampaikan kepada Anda Esan dan juga saudara bahwa kendaraan tidak hanya kepadatan di simpang pemuda ini yang melaju ke arah Jawa Tengah namun juga ke arah Jakarta yang merupakan imbas penerapan sistem satu arah yang sampai saat ini masih diberlakukan. Dan tepat di belakang layar kaca Anda Esan dan juga saudara sejumlah bus yang mengantar para pemudik hendak kembali ke ibu kota Jakarta namun belum bisa masuk jalur tol karena masih diberlakukan sistem satu arah. Ini terjadi beberapa penumpukan di simpang-simpang tertentu antara lain ada Pegambiran, kemudian ada Perumnas Kota Cirebon dan juga Terminal Harjamukti Kota Cirebon dan saat ini saya melaporkan kepada Anda di simpang pemuda Kota Cirebon. Namun meskipun demikian pemerintah dan Satlantas Pores Cirebon Kota masih melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperlancar arus kendaraan. Tidak hanya di Lampu Merah tapi juga di SPBU Jalur Pantura ini terjadi kepadatan akibat antrean untuk mengisi BBM seperti itu. Ini juga mengular hingga ke ruas jalan. Seperti apa otoritas terkait menangani ini? Untuk poin pertama yang perlu disampaikan meskipun terjadi kepadatan di tempat-tempat pengisian bahan bakar umum pihak Pertamina menyampaikan dan menegaskan bahwa sampai hari ini atau bahkan selama operasi hidup fitri arus balik dan juga arus balik persediaan stok BBM di sepanjang jalur Pantura ini dipastikan aman. Artinya meskipun terjadi penumpukan itu tidak menyebabkan berkurangnya dan tidak terlayaninya banyak pemudik. Tidak seperti itu. Namun tingginya intensitas kendaraan para pemudik utamanya di beberapa jarur Pantura yang sempat kami pantau yaitu di sepanjang jarur Pantura perbatasan Kabupaten Ramayu dengan Kabupaten Cirebon masuk ke jalur Susukan kemudian Arjawinangun, kemudian Palimanan dan yang kemarin keadaan pagi tadi kami pantau di Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon itu masih sempat terjadi antrian. Ini terjadi karena intensitas kendaraan para pemudik yang utamanya adalah roda dua itu banyak sekali. Dan mereka juga sempat berusaha untuk masuk ke SPBU-A ternyata penuh. Berganti ke SPBU-A ternyata penuh. Dan juga berganti ke SPBU berikutnya penuh dan akhirnya mereka terpaksa ikut dalam antrian yang utama atau pentingnya mereka mendapatkan BBM untuk dapat menajukan perjalanan mereka di kampung halamannya. Dan tidak hanya itu. Rest area menjadi salah satu, maaf, masuk kami SPBU menjadi salah satu rest area favorit mungkin bagi para pemudik yang mengendarai sepeda motor karena SPBU rata-rata memiliki halaman yang cukup luas. Tentu ini tidak mengganggu aktivitas pengisian bahan bakar umum dan lalu-lalangnya kendaraan baik dari pemudik atau kendaraan umum yang hendak melakukan pengisian bahan bakar umum di setiap SPBU sepanjang jalan pantura ini. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung kondisi terkini jalur pantura yang didominasi oleh pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Terima kasih Syahri.